Ini keberakan Risma menjaga uang rakyat, semoga berhasil dan bikin tikus tak berdaya, ditulis oleh Shardy dari Siwa Dagam. Mungkin belum lama ini beberapa dari Anda sudah menonton sebuah video lawas di mana mantan Presiden Gus Dur bicara soal pembuparan Departemen Sosial. Saat itu dia masih menjabat sebagai Presiden. Video tersebut dari program TV Nasional di mana pembawa acara Andi F. Noyam menyatakan keheranannya dengan langkah Gus Dur membubarkan Departemen Sosial yang berperan sebagai lembaga mengayomi orang terlantar di Indonesia. Gus Dur menyebut korupsi di Departemen Sosial sudah menjadi sarang tikus sehingga sulit ditangani. Tikusnya gede-gede, korupsinya besar, makanya dia membakar lumbung. Ketika ditanya kenapa lumbung yang dibakar, bukankah membasmi tikus tidak harus membakar lumbung? Gus Dur menjawab lumbung harus dibakar karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Kira-kira begitulah. Kalau ada silap, sedikit mohon diralat. Saya tidak tahu kapan Departemen Sosial dibentuk lagi. Yang jelas baru-baru ini kita tahu ada korupsi yang besar di Kementerian Sosial. KPK menahan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap bansos penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Juliari diduga menerima uang suap sebesar 17 miliar rupiah. Uang tersebut diberikan oleh perusahaan rekanan yang menggarap proyek pengadaan dan penyaluran bansos COVID-19. Pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 bernilai sekitar 5,9 triliun rupiah, terdiri dari 272 kontrak dan dilaksanakan dalam dua periode. Jadi wajar kalau Gus Dur mengatakan korupsinya gede-gede di sana. Perputaran uangnya sangat besar. Intinya adalah penyelewengan suap atau korupsi. Dengan tertangkapnya Juliari otomatis kursi Menteri Sosial jadi kosong. Dan ketika berdekatan dengan rencana resafel Menteri, maka Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini ditunjuk untuk mengisi kursi mensos. Tentu saja ini bukan tugas yang ringan. Jika di Kementerian tersebut banyak peluang korupsi, maka semakin banyak kerjaan untuk bersih-bersih. Jadi sebagai langkah awal, Risma mengaku akan melakukan bersih-bersih di tubuh Kementerian Sosial. Salah satunya adalah melalui kontrol keuangan dilakukan dengan tepat. Tapi masalahnya, Kementerian Sosial itu ternyata bukan hanya ngelola yang APBN. Ternyata ada beberapa anggaran yang jumlahnya besar, termasuk isin-isin melakukan donasi dan sebagainya, kata Risma. Terkait pengawasan anggaran, Risma tidak memberitahukan apa yang akan dia lakukan. Tapi dia sudah menyiapkan cara agar kinerja Kementerian Sosial menjadi lebih baik ke depan. Dia mengatakan jika ingin tata kelola menjadi baik, maka yang ada di dalam harus baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau tata kelolanya tidak baik, outputnya pun menjadi tidak baik. Tata kelola manajemennya untuk pengelolaan, semua sistem itu harus diperbaiki. Memang berat, saya tahu itu tidak mudah. Tapi kan harus saya lakukan karena ini ngelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya. Besar lo duitnya, kata Risma. Terkait dengan jumlah anggaran dan uang yang besar, apalagi ini terkait bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, maka harus dipercayakan kepada orang yang sudah terbukti integritasnya. Salah satunya, Bu Risma. Ada satu lagi sih, Ahok. Tapi nanti saya bakal dituduh Ahokers yang tak bisa move on. Mereka saja yang tak bisa move on dan tak mau mengakui kenyataan. Orang-orang seperti Risma inilah yang harus ditempatkan untuk menjaga uang rakyat agar tidak dimakan oleh tikus-tikus perut gede. Biasanya orang-orang seperti ini bakal banyak musuh. Banyak yang akan marah karena tidak bisa lagi berpesta pora membuncitkan perutnya. Dari enam menteri yang kena resafel, hanya kementerian sosial inilah yang paling membuat saya antusias. Bukan karena kementeriannya, tapi karena sosok Risma yang ditunjuk jadi menteri. Dianggap sangat sukses membangun kota Surabaya, tentu kita berharap kinerja ini terbawa sampai ke gemensos. Bila suatu ruangan kotor karena banyaknya tikus, maka tikus tersebut harus dibersihkan agar ruangan bersih dan aman. Kalau tidak bisa membakar ulungbung seperti yang pernah dikatakan Gusdur, maka mengusir tikus adalah opsi terbaik atau membuat kebijakan agar tikus tak bisa mencuri. Buat sistem agar tikus tak berdaya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kong kali kong jual tanah milik negara kepada Rizik Ditulis oleh Ferry Patli dari siwa.com Ada teman yang mengatakan Rizik itu sebenarnya bisa dihukum berat, karena banyak banget kasus yang menjeratnya. Tinggal kompromi di belakang layar saja ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka ia akan lama mendekam di penjara. Bahkan bisa saja seumur hidup. Setelah penulis pikir-pikir benar juga sih. Karena belakangan ini satu persatu kasusnya mulai mencuat ke publik. Mulai dari catasusila, melakukan pelecehan terhadap budaya Sunda, menista agama Kristen menghina profesianship, menyebarkan hoax di uang 100 ribu rupiah ada gambar palu arit, hingga yang teranyar yang turut mengantarkannya ke penjara, yakni memprovokasi massa untuk membuat kerumunan di masa PSBB. Serta ia terlibat aktif dalam kasus kerumunan massa di Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Melihat rekam jejaknya yang buruk seperti itu, memang orang ini sangat-sangat tidak layak disebut imam besar, karena imam kecil saja kelokohannya nggak kayak gitu. Yang layak adalah si Rizik ini dapat penghargaan dari rekor muri sebagai pelanggar hukum terbanyak di Indonesia dengan berbagai macam kasus. Itu belum seluruhnya lho. Kasus yang melibatkan Rizik masih ada yang lain lagi, yakni ia membeli lahan milik negara kepada warga. Baru-baru ini PT PN8 melayangkan somasi kepada ponpes marka Syariah Mega Mendung, pimpinan Rizik untuk segera meninggalkan lahan milik negara yang dikuasainya tersebut. Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara 8 telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas Puncak, Kabupaten Bogor, dan marka Syariah milik pimpinan FPI. Ujaris Sekretaris Perusahaan PT PN8, Maning DT. Lantas, apa bukti kalau lahan yang diduduki oleh Rizik di Mega Mendung itu memang benar-benar milik negara dalam hal ini milik PT PN8? Berdasarkan pengakuan Rizik sendiri bahwa PT PN8 memiliki hak guna usaha di lahan yang menjadi marka Syariah tersebut, yang mana sebelumnya menurutnya tanah itu ditelantarkan. Tapi yang namanya tanah negara, mau ditelantarkan kayak, mau dikelola, mau diapakan saja, tetap saja statusnya milik negara. Gak boleh dikuasain oleh orang lain. Apalagi kadrun yang suka banget menjelek-jelekan pemerintah. Lalu apa pembelaan FPI terkait Rizik menguasai tanah negara itu? Mereka mengklaim junjungannya tersebut membeli lahan kepada warga sebelum membangun pondok pesantren. Jadi bisa dikatakan hal itu tidaklah merampas tanah milik siapapun. Perlu dicatat bahwa masuknya IBHRS dan pengurus yayasan MSMM untuk mendirikan ponpes yaitu dengan membayar kepada petani, bukan merampas, ujar wasikum FPI Aziz Yanuar. Pembelaan lain dari Aziz adalah saat menjual lahan tersebut kepada Rizik, warga membawa surat yang ditanda tangani oleh aparat kelurahan setempat. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan Aziz. Para petani tersebut datang membawa surat yang sudah ditanda tangani oleh lurah dan RT setempat. Jadi tanah yang didirikan ponpes merka syariah itu semua ada suratnya. Itulah yang dinamakan membeli tanah over garap. Dokumen tersebut lengkap dan sudah ditembuskan kepada institusi negara, mulai bupati sampai gubernur. Dan benar, tanah tersebut HGU-nya milik PTPN 8 yang digarap oleh masyarakat. Jadi kami tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak merampas tanah PTPN 8, tetapi kami membeli dari para petani. Dari pernyataan pengurus FPI itu, sudah nampak jelas di mana letak bidananya, dan siapa saja yang terlibat di balikong-kalikong jual beli tanah milik negara tersebut. Pertama, Aziz Yanuar tidak menjelaskan surat apa yang dibawa oleh warga yang ditanda tangani oleh aparatur kelurahan setempat sebagai syarat menjual tanah negara itu. Sementara untuk menjual tanah yang sah diperlukan yang namanya surat tanah yang diterbitkan oleh kantor BPN setempat. Dari sini sudah bisa dipastikan bahwa surat yang dibawa warga untuk menjual tanah kepada Rizik tersebut bukanlah surat tanah, karena BPN tidak akan mungkin menerbitkan surat tanah warga untuk lahan yang ada HGU-nya. Terlalu besar resikonya, yakni bisa masuk penjara. Dengan demikian, ini sudah masuk ranah hukum, karena secara sengaja menjual lahan milik negara kepada orang lain tanpa sepengetahuan negara pula. Si Rizik juga bisa dipidanakan terkait kasus ini, yakni yang terbukti menjadi penadah barang, hasil serobotan. Selanjutnya, perangkat kelurahan yang menandatangani surat untuk mempermulus menjual tanah milik negara itu perlu diperiksa polisi pula. Sudah jelas-jelas tanah tersebut bukan milik warganya, tapi kok berani-beraninya menandatangani surat tanah yang mau dijual itu? Termasuk juga bupati dan gubernur di masa lalu. Perlu dimintai keterangan, kenapa membiarkan warga menjual lahan negara kepada Rizik? Lagian juga kan yang jadi gubernur jabar dikala itu adalah Aher, si kader PKS yang juga dekat dengan Rizik. Sehingga ada tidak keterlibatannya dalam penyerobotan lahan ini perlu didalami pula. Jangan-jangan ini ulah dia semua.